Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risalah 34 Sungguh mengherankan, jika kamu membuat Tuhanmu murka, menyalahkannya atau mengatakan bahwa Dia tidak adil, merendahkan pemberian atau menyingkirkan mara bahaya. Tidakkah kamu mengetahui, bahwa setiap kejadian atau peristiwa itu telah ditetapkan masanya, dan setiap mara bahaya itu telah ditetapkan temponya, yang tidak boleh ditangguhkan atau dipercepat, masa bahaya tidak dapat ditukar dengan masa aman, dan masa aman pun tidak dapat ditukar dengan masa huru-hara. Oleh karena itu, hendaklah kamu bersopan santun, diam dan jangan banyak bicara, bersabar, berserah diri sepenuhnya dengan tulus ikhlas kepadanya, menyesuaikan kehendakmu dengan kehendaknya dan bertobat kepada Allah karena kesalahan yang telah kamu perbuat. Manusia dan makhluklah yang tunduk takluk kepada Allah, dan bukannya Allah yang tunduk takluk kepada manusia dan makhluk. Kembalilah kepada manusia untuk meminta kepadanya, dia akan memberikan permintaannya, tetapi tidak musti Allah akan memberi permintaan hamba-hambanya. Kembalilah kepada Allah, baik dia akan mengabulkan maupun tidak mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Dialah yang maha agung dan maha kaya, dan dialah yang maha berdiri sendiri, tanpa mempunyai sekutu. Dia menjadikan sesuatu dan dia menentukan kebaikan atau kejahatan. Dia mengetahui awal dan akhir serta tujuan makhluk, Allah yang maha tinggi dan maha agung itu maha bijaksana di dalam berbuat dan maha tegas di dalam membuat peraturan, tidak ada yang berlawanan di dalam perbuatannya itu. Dia tidak menjadikan sesuatu dengan sia-sia, atau tanpa tujuan. Pekerjaannya bukan merupakan permainan, tidaklah wajar, jika di dalam perbuatannya itu terdapat cacat atau celah, karena dia maha bijaksana dan maha tahu. Hendaklah kamu bersabar menanti, jika kamu belum dapat menyesuaikan dirimu dengan dia, belum dapat menunjukkan penyerahanmu kepadanya dan memfanahkan dirimu kepadanya, sampai takdir ilahi datang pada tempo yang telah cukup dan masa bertukar pun telah datang, bagaikan siang berganti malam, atau musim panas berganti musim dingin. Jika kamu meminta cahaya siang di waktu malam, tentulah kamu tidak akan diberi. Malam tetap malam, tidak ada cahaya siang di waktu itu. Oleh karena itu, sabarlah menanti sampai malam itu berakhir dan siang pun datang. Demikian sebaliknya, jika pada waktu siang kamu meminta kegelapan malam, maka tidak mungkin kamu akan mendapatkannya. Sebab, siang itu tetap siang, dan kamu meminta bukan pada tempatnya. Maka, hendaklah kamu selalu ridah, sabar dan berpegang teguh kepada Tuhan yang mahat tahu itu. Percayalah bahwa apa yang telah ditetapkan untuk kamu itu pasti akan kamu dapatkan dan apa saja yang telah ditetapkan untuk orang lain itu pasti tidak akan pernah kamu dapatkan. Demikianlah yang aku percayai, kecuali jika kamu meminta kepada Allah dengan mengharapkan pertolongannya dengan sholat dan berdoa bersungguh-sungguh, menyembahnya, patuh kepadanya dan menjalankan perintahnya, seperti firmannya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akanku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hinadina. Surat 40, Ayat 60, dan firmannya pula, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena, bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunianya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Surat 4, Ayat 32 Dan masih banyak lagi keterangan-keterangan lainnya, baik dari ayat-ayat maupun sabda-sabda Nabi. Jika kamu berdoa kepadanya, maka dia akan mengabulkan doamu itu dalam tempo yang telah ditentukannya dan di akhir tempo itu. Itu pun bila dia menghendaki dan ada kebaikan bagi kamu di dalam hal ini, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak, atau karena semua itu bertepatan dengan takdirnya dan di ujung waktu yang telah ditetapkan olehnya. Janganlah kamu menyalahkan Tuhanmu jika permohonanmu lambat dia terima. Dan janganlah kamu bosan untuk meminta, karena sebenarnya, kamu tidak akan merasa untung dan juga tidak akan merugi. Jika permintaan kamu itu tidak diterima di dunia ini, maka Allah akan memenuhinya di akhirat kelak. Ada suatu hadit Nabi yang menyatakan bahwa di hari kebangkitan kelak, hamba-hamba Allah akan mendapatkan buku yang memuat catatan-catatan tentang perbuatan hamba-hambanya. Dalam buku itu diterangkan bahwa ada perbuatan baik yang tidak diketahui oleh hamba itu. Maka ketika itu akan diberitahukan kepadanya bahwa balasan yang diterimanya ini adalah sebagai ganti dari doanya di dunia yang ditakdirkan untuk tidak diterimanya. Sekurang-kurangnya, hamba itu harus selalu ingat kepada Allah, berpegang teguh kepadanya dan bertauhid kepadanya sambil memohon kepadanya, janganlah kamu meminta kepada makhluk, tetapi memintalah kepada Allah. Oleh karena itu, dalam pertukaran siang dengan malam, sehat dengan sakit, waktu perang dengan waktu aman atau waktu senang dengan waktu susah, kamu berada dalam salah satu di antara dua keadaan ini. Baik kamu memohon, tetap berpuas hati, rela dan menyerah kepada perbuatan Allah seperti mayat yang sedang dimandikan atau seperti bayi yang berada di pangkuan ibunya. Orang seperti ini, dengan sukarela, selalu mengikuti apa yang ditakdirkan Tuhan, jika kebaikan datang kepadanya, maka ia bersyukur, sebagaimana firmannya, dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memalumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nimatku kepadamu, dan jika kamu mengingkari nimatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surat 14, Ayat 7 Dan jika malapetaka yang datang kepadanya, maka ia bersabar dan rido, dengan pertolongan daya upaya Allah, dengan keteguhan hati dan dengan rahmat Allah, seperti firmannya, Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat 2, Ayat 153 Dengan kata lain, dia beserta orang-orang yang sabar dengan karunianya yang berupa pertolongan dan kekuatan, sebagaimana firmannya, jika kamu menolong agama Allah, niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Surat 47, Ayat 7 Apabila kamu telah menolong agama Allah dengan jalan menumpaskan hawa nafsumu, tidak menyalahkan dia, dengan menghindarkan diri dari tidak rela terhadap perlakuannya kepadamu, kamu menjadi musuh bagi diri kamu sendiri karena Allah bersedia memancungnya dengan pedang jika ia bergerak hendak kufur atau syirik dan memenggalnya dengan kesabaran dan bersesuaian dengan Allah, dan dengan kamu rela terhadap perbuatan dan janji-janjinya, maka Allah akan menjadi penolong kamu. Allah berfirman, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, Mereka mengucapkan, Ina lillahi wa ina ilaihi roji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Surat 2, Ayat 155-156 Mereka inilah yang mendapatkan limpahan rahmat Allah dan merekalah pengikut-pengikut jalan yang benar. Sebaiknya kamu bermohon kepada Allah dengan sholat dan berdoa dengan sepenuh harapan, mengagumkannya dan patuh kepadanya. Ya, serulah Allah, itulah yang baik untuk kamu lakukan, karena Allah sendiri menyuruh kamu untuk bermohon kepadanya, menghadapkan diri kepadanya, dan menjadikannya sebagai jalan untuk mencapai kesenanganmu, urusanmu kepada dia dan perhubunganmu dengannya. Dengan syarat, kamu tidak menyalahkannya dan membuatnya murka, sekiranya permohonanmu dia tangguhkan sampai masa yang akan datang yang telah ditentukannya. Oleh karena itu, perhatikanlah perbedaan di antara dua alternatif itu. Janganlah kamu melampaui batas-batas keduanya, karena tidak ada alternatif lain selain dua alternatif tersebut. Maka berhati-hatilah kamu agar jangan sampai kamu menjadi orang yang dolim dan melampaui batas. Jika kamu dolim dan melampaui batas, maka Allah akan membinasakan kamu dan membiarkan kamu seperti orang-orang sebelum kamu yang telah dibinasakan dan dihancurkan oleh Tuhan di dunia ini. Dan di akhirat kelak kamu akan disiksa dan dihukum dengan siksaan yang amat pedih. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah yang maha besar dan maha agung. Wahai Tuhan yang maha mengetahui keadaanku, hanya kepadamulah aku menyerahkan diriku. Walau alam bisawab, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.